Kita langsung menuju ke Bali Pemeriksa, pemerintah Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Geologi atau PVMBG dalam mengambil keputusan terkait dengan penanganan warga yang mengungsi dari kawasan rana bencana erupsi Gunung Agung. Ya, informasi sengkapnya kita akan kembali bergabung bersama reporter Taris Hirjiman langsung dari Pos Pantau Rendang, Karangasem, Bali. Taris, sejauh manakah koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov Bali dan PVMBG terkait kondisi Gunung Agung terkini? Ya, untuk saat ini status Gunung Agung masih ditetapkan sebagai awas dan koordinasi antara Pemprov Bali dengan PVMBG yang masih terus dilakukan terkait dengan penanganan para pengungsi atau warga yang sebelumnya tinggal di daerah yang termasuk dalam kawasan rana bencana atau KRB. Tadi pada saat peninjauan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Bali ke Pos Pantau ini, ada didapati beberapa data yaitu memang didapati untuk aktivitas gempa masih mengalami peningkatan, namun untuk status Gunung Agung ini sendiri masih dinyatakan awas, sehingga ibauan pun masih dikeluarkan dari Pemprov Bali untuk masyarakat khususnya yang tinggal di setara lain gunung agar menghindari kawasan tersebut dan tidak beraktivitas untuk menghindari ancaman dari bahaya erupsi. Namun demikian, untuk saat ini memang getaran atau gempa memang sudah mulai kurang terasa, namun untuk masyarakat pun masih tetap dihimbau apabila memang dibutuhkan atau perlu untuk beraktivitas di daerah yang termasuk dalam kawasan rana bencana, Gubernur Bali Imadeh mengangkupasti kata dia menyatakan bahwa untuk aktivitas tersebut sebaiknya dilakukan secara berhati-hati dan mengetahui resiko yang dijalankan oleh masyarakat khususnya ketika berada di kawasan rana bencana tersebut. Di samping itu juga, dari penanganan pengungsi ini dari Pemprov Bali juga menyatakan sudah siap secara keseluruhan apabila erupsi terjadi pada hari ini juga, maka Pemprov Bali pun sudah menyiapkan seluruh tempat penampungan dan juga berbagai peralatan lainnya di sekitar kawasan rana gunung ini dan diminta juga dalam penanganannya agar Pemprov Bali juga terus berkondasi dengan PVMPK serta pihak terkait lainnya dalam penanganan warga khususnya yang sudah mengungsi ataupun yang belum mengungsi dan untuk saat ini, karena masih belum terjadi latusan, masyarakat itu masih dihimbau untuk sebaiknya menghindari. Apabila nantinya sudah terjadi erupsi, maka masyarakat tidak lagi diperbolehkan sama sekali menuju ke daerah yang termasuk dalam kawasan rana perawan bencana karena dikhawatirkan nantinya akan jatuh korban jiwa. Untuk itu tadi pada saat kunjungan juga Gubernur Nyampaikan masih akan terus berkoordinasi dengan PVMPG untuk terus memantau status Gunung Agung mengingat saat ini status masih dinyatakan awas dan erupsi pun masih bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Untuk sementara demikian, adik, kembalikan Anda. Baik, terima kasih Taris Hirziman melaporkan langsung dari Karangasem Bali. Kami akan tunggu informasi terkini dari Anda kembali.